Taukah kamu bahwa depresi adalah penyakit mental terbanyak kedua? Menurut data WHO pada 2016, terdapat 35 juta orang di dunia yang terkena depresi. Assalamualaikum, peace be on to you everyone. Let me introduce myself. My name is Bujala Rzati, I'm a psychology student at Islamic University of Riau. As you can see on the screen, our topic is about gangguan psikologis. Menurut definisi, gangguan psikologis adalah gangguan dalam cara berpikir, kemauan, emosi, maupun perilaku. Atau disebut juga keadaan tidak normal. Yang pertama saya akan bahas adalah perilaku abnormal atau abnormal behavior. Adalah perilaku yang menyimpang, maladaptif, atau menimbulkan distres pada jangka waktu yang cukup lama. Lalu terbagi lagi, yang pertama perilaku abnormal bersifat menyimpang. Biasa disebut sebagai atipikal atau tidak seperti kebanyakan. Seperti seseorang mencuci tangan 3-4 kali dalam 1 jam, mandi 7 kali sehari. Ini dianggap abnormal karena perilakunya menyimpang. Ini dianggap perilakunya menyimpang dari apa yang dapat kita terima. Yang kedua adalah perilaku menyimpang bersifat maladaptif, yaitu mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif di dunia. Seorang pria percaya ia dapat mempengaruhi orang lain, bahkan membahayakan mereka. Dengan caranya bernapas, mungkin akan menjaga jarak yang jauh untuk menghindar dari orang lain, sehingga tidak membahayakan mereka. Percayaan ini memisahkannya dari masyarakat dan mencegahnya berfungsi pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada penyakit abnormal yang menyebabkan distres pribadi. Merasa distres tentang kehidupan kita, sekolah, kerja, maupun dalam hubungan, itu wajar. Kesedihan adalah bagian alami dalam hidup dalam mengatasi kehilangan atau tragedi pribadi. Namun, distres menjadi abnormal jika itu terjadi berkepanjangan. Ketika individu merasa kesedihan mendalam dalam melihat sesuatu yang mungkin menimbulkan distres. Lalu ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Adalah gangguan psikologis yang mencakup ketegangan motorik, hiperaktifitas, dan harapan-harapan serta pikiran-pikiran yang mendalam. Gangguan kecemasan ini berbeda dari kecemasan yang biasanya kita alami sehari-hari. Kecemasan ini tidak dapat dikendalikan, tidak proporsional bila dibandingkan dengan bahaya yang dihadapi, dan mengganggu kehidupan sehari-hari orang tersebut. Nah, ini terbagi lagi nih. Yang pertama ada generalized anxiety disorder, atau gangguan kecemasan tergeneralisasi. Berbeda dari kecemasan sehari-hari karena penderitanya mengalami kecemasan yang bertahan terus-menerus, setidaknya selama 6 bulan. Orang dengan gangguan ini akan mengalami kecemasan setiap saat. Mereka bahkan mencemaskan hal-hal kecil. Lalu ada panic disorder atau gangguan panik. Seseorang mengalami berulang-ulang kecemasan mendadak dari sebuah teror yang intens. Serangan panik ini sering muncul tanpa peringatan terlebih dahulu, dan menghasilkan denyut jantung yang sangat cepat, napas menjadi pendek, sakit di dada, gemetar, berkelingan, musim dan perasaan terhadap daya. Yang ketiga ada post-traumatic stress disorder atau PTSD, yaitu adalah gangguan stress pasca trauma. Adalah gangguan kecemasan yang berkembang melalui pengalaman traumatis. Seperti perang, holocaust, yaitu penganiayaan atau pemerkosaan, kecelakaan, atau bencana alam. Gejala-gejala PTSD, yaitu adalah kembali gambaran-gambaran tentang kejadian di mana individu menghidupkan kembali kejadian traumatis. Kemampuan menjadi terbatas untuk merasakan emosi-emosi, sering melaporkan mati rasa dan berujung tidak dapat merasakan kebahagiaan. Kesulitan untuk berkonsentrasi atau mengingat, perasaan takut meliputi tremor yang menunjukkan kecemasan, berlaku impulsif yang mengikuti agresivitas, atau perubahan mendadak dalam gaya hidup. Selanjutnya ada depresi misalnya atau gangguan depresi, yaitu gangguan di mana penderita merasa depresi, atau situasi berkurangnya kebahagiaan dalam hidup yang berkepanjangan, dengan tingkat parah yang berbeda-beda. Pada tingkat pertama ada gangguan depresi mayor, atau major depressive disorder, disingkat sebagai MDD. Episode pertama yang melibatkan ketidakperdayaan dan tidak bersemangat dalam kurun waktu 2 minggu. Yang kedua ada gangguan distimik atau distimik disorder, yaitu gangguan depresi yang lebih kronis, dan kejadiannya sedikit ternyata, setidaknya terjadi selama 2 tahun pada orang dewasa yang 1 tahun pada remaja. Lalu ada phobic disorder atau gangguan fobia, di mana kalau misalnya individu dengan kecemasan tergeneralisasi tidak dapat menunjukkan kecemasan, individu dengan fobia dapat dengan jelas menunjukkan kecemasan. Sebuah ketakutan merubah menjadi fobia ketika, sebuah situasi kemudian mengancam hingga individu menjadi selalu mengusahakan untuk menghindarinya. Ada lagi yaitu obsessive-compulsive disorder atau OCD adalah gangguan obsessive-impulsive, adalah gangguan kecemasan di mana individu memiliki pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan yang tidak akan hilang. Kompulsif paling umum adalah pemeriksaan berulang, membersihkan, dan menghitung. Apa penyebab gangguan suasana hati itu? Yang pertama ada hereditas, yaitu gangguan bipolar dan depresif yang cenderung diturunkan melalui keluarga. Yang kedua ada abnormalitas neurobiologis, yaitu pola aktivitas gelombang otak yang berbeda, mengalami sedikit tidur dengan gelombang yang lambat. Permasalahan dalam regulasi neurotransmitter adalah jalan yang dilalui agar impuls bergerak dari satu neuron ke neuron lain. Yang ketiga ada hormon, yang keempat ada penjelasan kompetitif, yaitu ketika di depresi mungkin akan mengenalakan sesatukan secara pentingan, mengenai sebuah kegiatan dan kegiatan mereka itu tidak berharga. Yang kelima ada sosial keuntualan, yaitu hubungan dengan orang lain, sosial ekonomi dan varian etnis, keberagaman, daerah, dan gender. Yang keenam ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah gangguan suasana hati. Yang pertama ada bipolar disorder, yaitu gangguan suasana hati yang dicirikan dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang mencakup satu atau lebih episode mania, yaitu keadaan terlalu bersemangat, otimistis yang tidak realistis. Yang kedua ada bunuh diri. Depresi parah dan gangguan psikologi selainnya dapat menyebabkan individu ingin mengakhiri hidupnya. Walaupun percobaan bunuh diri adalah perilaku yang abnormal, namun pikiran untuk melakukan bunuh diri bukan hal yang tidak umum di kehidupan kita. Yang ketiga ada dissociative disorder atau gangguan dissociative adalah gangguan psikologi yang menyebabkan kehilangan memori atau perubahan identitas yang mendadak. Dalam kondisi stres yang amat berat atau keterkejutan, kesadaran individu menjadi terisolasi, terpecah atau terpisah. Dari pengalaman dan ingatan-ingatan sebelumnya, bagian dari kesadaran lainnya terpecah dan berfungsi secara maniur dari satu dari yang lain. Dissociative disorder ada beberapa macam. Yang pertama ada amnesia dan fugu disosiasi. Dissociative amnesia adalah gangguan disosiatif yang ditandai dengan kehilangan ingatan ekstrim akibat stres psikologis yang berkepanjangan. Contohnya adalah seseorang muncul pada sebuah rumah sakit dan tidak mengetahui siapa dirinya. Setelah beberapa hari, ia baru sadar bahwa ia terlibat kecelakaan kendaraan di mana seorang menjalan kaki tewas. Stres ekstrim dan ketakutan karena takut dianggap bersalah bisa memicu amnesia. Yang kedua ada fugu disosiatif atau disosiasi fugu adalah gangguan disosiasi di mana individu tidak hanya mengembangkan amnesia tetapi juga pergi secara tidak diduga jauh dari rumah dan mengembangkan identitas baru. Lalu ada disosiatif identity disorder atau DID atau yang sebelumnya dikenal dengan gangguan kepribadian ganda yaitu multiply personality disorder adalah gangguan paling dramatis namun paling jarang ditemukan di antara gangguan disosiasi lainnya. Individu yang menderita gangguan ini memiliki dua atau lebih kepribadian atau self setiap kepribadian memiliki ingatan masing-masing dan hubungan. Satu kepribadian mendominasi pada satu waktu dan kepribadian lain mendominasi pada waktu lain dan kepribadian ini dipisahkan oleh dinding amnesia. Dukungan Perlukah adanya dukungan? Ya, dukungan sosial sangat diperlukan dan dibutuhkan pada orang-orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu mengatasi bisa memberi solusi atau hanya sekedar mendengarkan. Back to topic, yaitu ada schizofrenia adalah gangguan psikologis parah yang disirikan dengan adanya proses-proses berpikir yang terganggu. Istilah schizofrenia berasal dari bahasa latin baru schizofrenia yang berarti terpecah dan schizofrenia yang berarti pikiran. Schizofrenia menyebabkan pecahnya kepribadian individu dari suatu realitas dan bukan munculnya beberapa kepribadian dalam satu individu. Ini adalah gangguan psikologis yang serius dan bertahan lama. Sekitar setengah dari pasien rumah sakit dua adalah individu. Schizofrenia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada halusinasi. Yang kedua ada delusi. Yang ketiga ada kata-kataan. Jenis-jenis schizofrenia ada empat. Yang pertama ada schizofrenia disorganisat, yaitu seorang individu mengalami delusi dan halusinasi yang memiliki sedikit makna atau tidak bermakna sama sekali. Yang kedua ada schizofrenia katatonik, yaitu perilaku motorik yang aneh yang terkadang muncul dalam keadaan tidak bergera sama sekali. Yang ketiga ada schizofrenia tidak terpengaruh. Dicandai dengan dilakukan jatahan. Halusinasi, delusi, dan inkoherensi. Yang keempat ada schizofrenia paranoik, yang disirikan dengan adanya delusi-delusi raparensi. Yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Individu dengan gangguan kepribadian menjadi masalah bagi orang lain, dan sumber kebahagiaan mereka bersifat membahayakan dan ilegal. Gangguan kepribadian terbagi menjadi tiga kluster. Yang pertama ada kluster ganjil atau eksentrik. Kluster kedua adalah kluster gramatis. Yang terakhir ada kluster ketakutan kronis. I would like to thank you for taking time out to listen to my presentation. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.